Hai 17600 cepet Hai cepet aja udah ayo Aduh 17600 lada 17600 bro Hai kayak terus-terus naik yuk 20.000 lagi nggak usah-gak usah 17700 ya Halo guys Halo bro Halo kalian semuanya kita lanjutin lagi trading challenge kita diporek dengan modal 5 juta targetnya ke 50 juta bro dan hari ini malam ini masuk trading yang ke-49 dan ini jadi trading yang terakhir di minggu ini karena gua trading di Jumat malam Sabtu kemungkinan besar ya besok pagi marketnya tutup kita lanjut lagi di hari Senin untuk challenge tradingnya ya dan terakhir ya kemarin di trading yang ke-48 saldo kita nyampe di angka 17351.000 ya profit 500.000 di trading yang ke-48 lebih dari target bro targetnya 2% kita profitnya di 500.000 2% itu yaitu 300.000 kalau nggak salah ya dan gua profit di 500.000 kalau misalkan belum nonton tonton dulu di video sebelumnya di trading yang ke-48 biar kesininya enak ya nontonnya dan hari hari ini yang ke-49 hampir 50 hari kita trading hampir 50 kali kita trading mantep ya kita hitung dulu ya seperti biasa untuk target profit yang kita inginkan di malam hari ini 17351.000 48 kali trading kita udah nyampe di 17351.000 artinya Bro gua atau kita udah profit bersih sebesar 12juta 351.000 dengan modal lima juta Oke 17351.000 dikurangi modal awal kita lima juta untung kita bersih selama 48 kali trading itu ada di 12juta 351.000 gede kan kalau misalkan dipikir di awal lah nyari profit cuman ratusan ribu doang tapi kan sekarang buktinya Bro selama satu bulan lebih trading kita udah untung di 12juta besar karena ya kalau dilihat dari hari perharinya itu kecil profitnya 200.000 300.000 selama sebulan lebih ya nyampe puluhan juta Bro enggak kerasakan dengan modal lima juta bro bayangin Oke kita hitung dulu ya 17juta 351.000 ditambah 2 persen ya 2 persen slow nah 347.000 kosong-kosong rupiah ya jadi sama dengan ada di 17juta 698.000 atau 17juta 700 atau bisa kurang lagi 17juta 650.000 gua pakai profitnya manual bisa lebih dari target yang diinginkan profitnya seperti kemarin atau bisa kurang dari target yang diinginkan kita lihat aja tergantung market yang terjadi ketika kita sudah entry posisi disesuaikan itu keungguh keuntungannya ketika kita pakai take profit manual mantap ya siap Bro yang terakhir ini yang 49 di minggu ini karena kita nanti lanjut dari Senin harusnya profit harusnya ya fokus Oke 300.000 ya 350.000 2 persen dari 17juta siap ya kita fokus harus nyari market dulu eh nyari market nyari momen untuk entry scalping seperti biasa Bro ya mupi ngapai setuju mp10 untuk indikator akun yang jiro spread slow bisa santai sambil ngopi aja slow karena kemarin kita udah lebih lebih apa namanya dari target profitnya jadi hari ini lebih apa ya eh bawaannya lebih enteng lah karena kemarin udah 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 melebihi target yang diinginkan gitu loh gope Bro satu kali trading 500.000 dan itu cepet banget ya kalau kalian nonton video gua kita tunggu ya ini masih belum jelaskan trennya kemana nih hanya cenderung naik tapi mulai ada penurunan dan nah ya bisa dibilang ini mau saya dua-dua sih ini tempel satu menit ya udah kita tungguin sambil ngopi aja selalu ya Oke ini saya duis Bro ya seperti yang gua bilang nih seperti biasa market selalu diulang-ulang bener nggak sih Bro ini saya duiskan ini area resisten ini area supportnya kalau dia ngelewatin area support bawah kita tinggal sel sel kalau dia ngelewatin area resisten atas kita tinggal baik tinggal dilihat aja dari indikator dari candlestick dari historia sebelumnya ada resisten nggak ada support nggak gitu aja bro sesimpel itu gua yakin sih kalau kalian bener mengikuti yang gua lakukannya bisa gitu loh ya Bro ya kalau kalian lihat kita tinggal tungguin aja nih antara dia nge-break area atas resisten atau dia nembus area bawah supportnya kita ngikutin tren aja udah slow santai nyari 2% mah bisa Bro kita lihat aja nih kemana nih si marketnya kita mau eh menuju ke arah atas atau ke bawah masih sideways nih Oke guys nih hampir ya dia hampir lembus area resistennya jadi kita bisa untuk baik kita bisa untuk by Bro tapi tunggu dulu karena ini masih di area resisten belum seutuhnya dia nembus kita siap-siap dulu deh jangan sampai ketinggalan momen ya kayak naik Bro naik ntar ntar bro Oke satu kalau dia beris kita entry lagi untuk nyari 2% harusnya harusnya bisa harusnya bisa bro kalau dia beris ya kalau dia merah kita entry lagi supaya nggak terlalu panjang untuk nyari 2% ya Nah nggak papa beris beris terus dibawah dibawah entry posisi kita yang pertama wilayahnya dia turun kita entry lagi baik ya biar nggak terlalu panjang untuk mencari mendapatkan 2% sebentar yes terus sebentar lantai Oke dua ya dua kali sebentar bro Oke tiga nggak papa sebelum Hai sebelum dia ngelewatin area moving approach 7 nih dan 10 ke bawah ini masih di atasnya berarti masih bisa masih ada kemungkinan untuk naik tapi nggak tahu setinggi apa naiknya makanya gua tiga kali entry biar-biar dia tipis ke atas pun kita profitnya eh langsung dapat gitu loh tapi ntar dulu ini kok turun bro ntar-ntar kalau beris lagi ntar kalau beris lagi bahaya kalau 1 atau 2 candle beris dia turun ini bisa dibilang koreksi karena dia masih belum di bawah ya masih belum di bawah area moving approach tapi kalau turun lagi satu candle ini bahaya Oke Oke Bro Oke Bro Oke Bro sementara Hai naik ya 17600 cepet-cepet aja udah ayo Aduh 17600 lada 17600 Bro Oke terus-terus naik yuk 20.000 lagi enggak usah-terus naiknya usah 17700 ya karena kita udah profit lebih kemarin jadi hari ini kita jangan terlalu oke terlalu banyak mengambil profit udah realistis aja cuman yang cuman ngambil 2% dari market dengan cara seperti ini dengan metode seperti ini gue yakin bisa gitu loh ya buat kalian yang baru trading pun harusnya eh ya bisalah bisalah bro ya catatan 2% atau maksimal itu 3% dari market jangan terlalu kebanyakan maksimal 3% 12% maksimal 3% apalagi kalau cuman ngambil 1% aja dari market dengan cara kayak gini tradingnya scalping seperti ini simple sederhana cepet itu bisa ya catatan jangan terlalu banyak ngambil profitnya itu bisa Oke jadi 17657.000 17608 ya udah nggak papa karena kemarin kita udah lebih dari profit ya lebih dari target yang diinginkan gitu bro saya W seperti biasa kan ini banyak market yang diulang-ulang sebenarnya mah kebiasaan kalau misalkan terus-terusan kalian trading pasti paham kebiasaan karakter market itu seperti apa Nah kita tinggal ngikutin aja gitu loh ya si karakter market ini gimana sih gitu loh ini sideways kalau dia nge-break area resisten atas ya kita tinggal ngikutin arahnya kemana trennya kemana ke atas batibai eh ketika dia nge-break area bawah atau nemus area resist support yang dibawa dia turun kita tinggal ngikutin sel nyari 2% 3% maksimal ya maksimal 3% 2% lah itu bisa gitu loh asal jangan terlalu banyak asal jangan terlalu banyak di sini sih sebenarnya belum nembus ya gua langsung entry di situ ternyata nemusnya di sini bro dia sempat turun dua candle beri 12 koreksi doang karena selanjutnya itu dia bulis karena enggak belum seutuhnya candle ini dibawah moving apply 7 dan 10 jadi masih ada kemungkinan untuk naik ternyata bener naik kalau beda cerita kalau disini beris beris terus candle yang ketiga ini beris berarti kan yang beris ini dibawah moving apply 7 dan 10 nah ini beda cerita bisa jadi dia turun lagi gitu loh kalau dia bulis belum lewatin antara dua ini moving apply 7 dan 10 itu lu masih bisa untuk atas itu yang yang metode yang gua pakai ya kebanyakan kebiasaannya si market itu seperti itu jadi gua enggak enggak terlalu khawatir gitu loh ketika dia emang tulun beris gue ada entry tiga kali di sini gua enggak terlalu was-was ya karena udah tahu dasarnya basicnya seperti apa kecuali kalau dia beris lagi yaitu gua cut loss mungkin ya kita lihat dengan kondisi market yang terjadi aja jadi gitu bro sideways yang lewati resisten kita baik dari 2% bisa sideways yang lewatin area support kita sel jadi 2% aja bisa gitu aja sih ya jadi untuk trading yang ke-49 ini gitu aja terima kasih buat kalian semuanya kalau kita udah nyampe di 17.657.000 masih jauh bro ya ke 50 juta tapi seenggaknya mendekati lah hampir berapa pers berapa puluh persen lagi ke 50 juta 32 jutaan lagi bro ya gua yakin pasti tercapai 2% 2% 2% lihat aja nanti ya kita lihat nih butuh berapa lama gua nyampe ke de 50 juta dengan modal 5 juta jadi gitu buat kalian yang lagi trading sedang trading mengejar target yang kalian inginkan semoga tercapai semoga profit selalu amin tetep ya jaga cut loss kalian money manajemen kalian jangan terlalu banyak serakah mengambil untung atau mengambil profit dari market yang realistis aja maksimal di 3% gua yakin bisa asal dicicil setiap hari 3% 2% 3% 2% setiap hari terus-menerus satu bulan udah gede gede banget lu serius terima kasih sampai ketemu lagi di video gua berikutnya thank you